Shalom saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Pada sore hari ini kita masih merasakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa Hingga pada saat ini kita masih merasakan Adanya nafas kehidupan, adanya tenaga yang kita miliki Sehingga khususnya hari sabat ini kita bisa menikmati Berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan Kenapa? Karena firman itu adalah pelita baiknya kita dan terang-terang kita Firman itu adalah roti kehidupan bagi umat manusia Karena manusia bukan hidup dari roti saja Khususnya roti secara duniawa yang memberi tenaga kepada tubuh sejajah semangat Tapi secara rohani Roti itu adalah firman Tuhan Kita membutuhkan roti Sehingga kita mempunyai tenaga untuk tetap hidup Khususnya dalam kerohanian Kita tetap hidup di dalam kebenaran Siang tadi Karena hari ini adalah hari sabat Siang tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan Banyak perkabaran-perkabaran kita dengarkan Menjelang penutupan sabat juga Mari kita dengarkan firman Tuhan Firman Tuhan pada sabat ini Menjelang penutupan sabat ini Saya buat judulnya Selesaikan masalah Selesaikan masalah Ketika Adam dan Hawa Diciptakan oleh Tuhan Permasalahan yang mereka dibuat adalah Mereka lebih tunduk kepada syaitan Kepada Lucifer Daripada Tuhan Pada waktu Tuhan memerintahkan di dalam kejadian pasal yang per Ikan dua maksud saya Bahwa di dalam ayat yang ke-16 Semua pohon di dalam taman ini Boleh kau makan buahnya dengan bebas Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Janganlah engkau makan buahnya Sebab pada hari engkau memakannya Pastilah Tetapi apa saudara-saudara Pada pasal yang ketiga Mereka mengingkari Dan melawan Allah Dengan meneruti perintah selam Mereka jatuh ke dalam dosa Sehingga timbullah masalah Jadi dapat kita definisikan adalah Masalah adalah dosa Dan dosa adalah masalah Yang menimbulkan masalah itu adalah Dosa Apa itu dosa? Dosa adalah Melawan Melawan maksud saya Atau melanggar perintah Inilah yang menimbulkan dosa Inilah yang menimbulkan dosa Hati-hati dengan dosa Jangan mau ditipu oleh dosa Karena itu Hanya menimbulkan masalah Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Jika kita buka di dalam Dua Samuel pasal yang ke Sebelas Dan dua belas Ini adalah kisah seorang Raja Yang bernama Daud Kita mengetahui kisah ini Bagaimana Raja Daud Adalah seorang Raja yang Performa Tetapi oleh karena dosanya Itu menimbulkan masalah Di dalam kehidupan Raja Ada seorang wanita yang bernama Beksheba Dia adalah Istri seorang prajurit Dia adalah istri seorang prajurit Dari Raja Daud Dari Raja Daud Pada waktu itu Raja sedang berjalan-jalan Di atas soto Dan dia bisa melihat itu Apa yang terjadi di sekitarnya Bahkan Beksheba itu Ketika dia mandi Di tempat mandi biasa Bisa dilihat oleh Raja Tetapi Raja Daud Mulai menimbulkan masalah Karena apa? Karena dia tertarik melihat Wanita yang sedang mandi Wanita itu Elok Cantik Tetapi Raja Menginginkan wanita Sehingga hal ini Menimbulkan masalah Padahal Wanita itu Sudah memiliki suami Lalu Lalu Oleh karena ini Daud Begitu menginginkan wanita itu Timbul dosa Di dalam dirinya Mulailah Raja Daud Memberikan satu trik Atau perencana yang salah Yang dilakukan adalah Dia mensuruh Menyuruh Suami dari Beksheba itu Yaitu Uriah Untuk berperang Dan maju yang paling pertama Supaya apa? Supaya dia mati Dan dia bisa memiliki Beksheba Menjadi masalah Betapa rendahnya standar Yang dimiliki oleh Raja Daud Hanya karena wanita Dia mau Mengorbankan Prajudi Lihat Betapa dosa itu Pembuat masalah Lalu apa Saudara-saudara Akhirnya memang benar Rencana daripada Daud ini Terlaksana dengan baik Rencana daripada Daud ini Memang terjadi Uriah pun mati Dan Beksheba Menjadi Istrinya Tapi satu kali Tuhan menegur Raja Daud Dengan Perantaraan Natan Lalu apa yang dilakukan? Pada saat itu Natan Datang Dengan kebijakan Yang diberikan oleh Tuhan Untuk dia melakukan itu Dengan menegur Raja Daud Dia menceritakan Seperti ini Ada dua orang Dalam satu kota Seorang yang kaya Sedangkan yang lain itu Miskin Lalu si kaya ini Memiliki domba yang banyak Sedangkan yang miskin ini Tidak mempunyai apa-apa Selain satu domba Yang sangat dia kasihi Yang dia beli Dan dia pelihara Dan anak domba itu Menjadi besar Padanya Namun Suatu kali Orang kaya ini Mendapatkan Tamu Dan tamu itu Ia ingin layani Tetapi Apa yang dia lakukan? Dia tidak mau Mengambil domba Domba yang banyak Dia miliki Dia tidak mau mengambilnya Tetapi apa? Dia mau mengambil Domba Betina Kepunyaan si miskin itu Lalu memasakkan Bagi Bagi tamunya Lalu apa jawab raja? Tentunya raja marah Orang itu harus dibunuh Harus dihukum mati Lalu apa? Akhirnya daud terjebak Meskipun Hal ini adalah positif Yang dilakukan Tentu menanggung Supaya raja Jangan membunuhnya Langsung pada saat itu Akhirnya dia bilang Daud Engkaulah yang melakukan itu Engkau telah mengambil Istri daripada Uriah Dan engkau akan Mendapatkan Hukuman Daripada Tuhan Lalu setelah itu Yang terjadi adalah Dia katakan Aku sudah berdosa Kepada Tuhan Aku sudah berdosa Lalu di Nathan melanjutkan Anak yang dikantuk itu Akan mati Dan dia akan mati Karena sakit Dan benar teman-teman Sahabat-sahabatku Jika di dalam Jika di dalam 2-12 ayat Yang ke-18 Dikatakan Pada hari yang ketujuh Matilah anak itu Matilah anak itu Dan raja Raja Berduka Dia sangat Bersedih Lalu apa yang dilakukan oleh Raja Daud Dia datang ke Kaabah Tuhan Dia datang Menyembah Tuhan Dan kita percaya Dia minta Ampun kepada Tuhan 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 tolong Ampuni Hamba Tuhan Hamba sudah jatuh Dalam dosa Saudaraku yang dikasih Dalam Tuhan Dosa adalah Masalah Tetapi ketika Anda mempunyai Masalah itu Anda harus Menyelesaikan Masalah itu Jangan sampai Masalah itu Yang menyelesaikan Hidup Baik hidup Serah rohani Jasmani Pikiran Anda harus Selesaikan Itu Selesaikan Masalah Anda Secepat mungkin Raja Daud Pergi kepada Tuhan Dan minta Ampun Bukan malah Memperpanjang Panjang Tidak Aku tidak Melakukannya Boleh saja Dia mengatakan Oh tidak Saya Tetapi Apa yang dia lakukan Dia selesaikan Masalah Dengan lari Kepada Tuhan Tuhan Ampuni Saya Dan Tuhan Memang Saudara Aku yang dikasih Dalam Tuhan Ketika kita Melakukan dosa Baik khususnya Pada hari sahabat Baik kepada Sesama kita Baik kepada Orang yang Kita kasih Jika dia Suami istri Maka Mungkin Dia menyakita Suaminya Atau istrinya Jika dia Seorang Yang mempunyai Hubungan pacar Mungkin Dia menyakiti Hati pacarnya Laki-laki Menyakiti Hati pacarnya Perempuan Sekarang Saatnya Adalah Selesaikan Masalah Anda Apa yang Dilakukan oleh Baik Dia Berbicara Kepada Tuhan Dan Mohon Ampat Kepada Tuhan Saudara Aku yang dikasih Dalam Tuhan Ketika Anda Membuat Masalah Itu Kepada Saudara Anda Berkatalah Kepada Dia Ampuni Saya Saya Berjanji Untuk Tidak Melakukannya Lagi Dan Minta Ampunlah Kepada Tuhan Karena Tuhan Akan Menyediakan Jalan Untuk Menyelesaikan Masalah Anda Minta Ampunlah Berbicara Dengan Tulus Hati Kepada Tuhan Begitu Juga Dengan Sesama Masyid Sehingga Ada Satu Statement Yang Bisa Saya Sampaikan Dosa Adalah Masalah Namun Itu Bisa Diatasi Dengan Mendamaikan Anda Dengan Diri Anda Ketika Masalah Itu Ada Diri Anda Dengan Mendamaikan Diri Anda Kepada Orang Lain Ketika Masalah Itu Anda Lakukan Kepada Orang Lain Dan Mendamaikan Diri Anda Kepada Tuhan Ketika Anda Melakukan Masalah Itu Kepada Tuhan Setiap Dosa Adalah Melawan Perintah Tuhan Oleh Karena Itu Setiap Dosa Yang Menimbulkan Masalah Masalah Kehidupan Anda Anda Harus Hakui Dalam Hadapan Tuhan Dan Tuhan Akan Mengampuni Anda Masalah Anda Selesai Dan Berkat Tuhan Akan Menjadi Baik Anda Dan Rencanakanlah Pertobatan Perubahan Jika 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 Seorang Pasangan Pria Dan Wanita Baik Itu Hubungan Suami Istri Maupun Belum Menuju Kepada Hubungan Suami Istri Tidak Menyelesaikan Masalahnya Secepatnya Maka Hubungan Mereka Tak Berakhir Demikian Juga Anda Dengan Tuhan Ketika Anda Tidak Menyelesaikan Masalah Anda Di Adapan Tuhan Hubungan Anda Dengan Tuhan Akui Dan Minta Maaf Kepada Tuhan Sebagaimana Dikatakan Di Dalam Satu Yohanes Pasal Yang Pertama Ayat Yang Kesembilan Jika Kita Mengaku Dosa Kita Maka Ia Adalah Setia Dan Adil Sehingga Ia Akan Mengampuni Segala Dosa Kita Dan Menyucikan Kita Dari Segala Kejahatan Sepanjang Minggu Ini Kita Akan Menghadapi Banyak Masalah Itu Karena Apa Itu Karena Dosa Itu Karena Dosa Oleh Karena Itu Berjuanglah Katakan Kepada Tuhan Tuhan Saya Mau Untuk Tetap Setia Melakukan Perintah Tuhan Supaya Jangan Timbul Masalah Dalam Kehidupan Anda Meskipun Anda Melakukan Hal Yang Benar Boleh Saja Masalah Itu Datang Tetapi Tuhan Adalah Jawaban Daripada Masalah Anda Yang Akan Menyelesaikan Segala Sesuatu Biarlah Kiranya Firman Tuhan Pada Soni Menjadi pedoman Bagi kita Sepanjang Minggu Ini Selesaikan Masalah Anda Bersama Dengan Tuhan Sebelum Masalah Itu Menyelesaikan Hidup Anda Baik Secara Rohani Baik Secara Mental Jiwa Jasmani Dari Hidup Semoga Tuhan Memberkati Kita Amin